Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ruang lingkup geografi Geografi, cabang ilmu yang satu ini sering disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan lain karena bahasannya yang umum mengenai fenomena-fenomena alam di sekitar kita Secara sederhana, geografi bisa diartikan sebagai deskripsi tentang bumi Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi ruang lingkup geografi menjadi lebih luas lagi Oleh karena itu, diperlukan adanya batasan yang menjadi ruang lingkup bahasan geografi Secara umum, ruang lingkup geografi ini terbagi menjadi dua bagian besar yaitu geografi fisik dan geografi sosial Selain itu, ada juga geografi yang merupakan gabungan antara fisik dan sosial yaitu geografi regional Ruang lingkup geografi itu secara umum terbagi atas tiga Yang pertama adalah geografi sosial Yang kedua geografi fisik Dan yang ketiga adalah geografi regional Yang pertama yang akan kita bahas adalah geografi sosial Geografi sosial adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari aktivitas kehidupan manusia dan interaksinya dengan lingkungan ekonomi, sosial, dan budaya Dalam geografi sosial, dipelajari dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan Begitupun sebaliknya Beberapa cabang geografi manusia atau sosial diantaranya Yang pertama demografi Ilmu kependudukan yang membahas tentang proses demografis yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan migrasi Yang kedua, geografi ekonomi Membahas bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya alam menghasilkan barang dagangan, pola lokasi, hingga persebaran industri Ada pun contohnya, kepadatan penduduk di suatu wilayah dalam kaitannya dengan relif permukaan tanah di wilayah tersebut dan ragam kegiatan ekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanahnya Cabang geografi yang termasuk geografi sosial yaitu demografi, geografi ekonomi, geografi politik, dan geografi industri Yang berikutnya adalah geografi fisik Geografi fisik adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari semua kondisi fisik pada peristiwa atau fenomena yang terjadi di muka bumi Dalam geografi fisik, dipelajari berbagai gejala alam yang terjadi di litosfer atau lapisan batuan, biosfer, lapisan kehidupan, antroposfer, lapisan tempat manusia hidup, pedosfer, lapisan tanah, hidrosfer, lapisan air, dan atmosfer atau lapisan udara Gejala-gejala alam tersebut berkaitan dengan bentuk, relif, iklim, dan segala sesuatu tentang bumi Serta tentang proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia Ada beberapa contoh cabang ilmu yang termasuk kepada geografi fisik antara lain Klimatologi, geomorfologi, hidrologi, dan biogeografi Contoh kajiannya adalah iklim, batuan, tanah, sungai, cuaca, persebaran hewan dan tumbuhan, vulkanisme, tektonisme, gempa, bencana alam, dan lain-lain Dan yang terakhir adalah geografi regional Geografi regional adalah bagian dari ilmu geografi yang mempelajari topik khusus yang mencakup satu wilayah tertentu Baik dari segi fisik maupun sosialnya Contohnya, persebaran curah hujan di Indonesia dan pola persebaran masyarakat etnis Tionghoa di Asia Tenggara Geografi regional adalah kajian yang mendekatkan pada karakteristik unik dari wilayah tertentu Seperti elemen alam, elemen manusia, dan regionalisasi yang mencakup teknik seluruh penggambaran ruang dalam wilayah Geografi regional sebagai studi tentang variasi penyebaran gejala dalam ruang di wilayah tertentu Baik secara lokal, negara, maupun benua Ruang lingkup geografi regional mencakup semua gejala di wilayah yang bersangkutan Baik gejala fisik maupun gejala manusia Oke, cukup sekian pembahasannya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih